Halo, welcome back to another daily coding video dari dosen coding teman-teman dan kali ini kita bakal ngopre gitu ya ada template baru di Tailwind yang saya ketemu yang lumayan asik jadi ada produk namanya Kruip Kruip ini produk berbayar ya teman-teman tapi dia juga menyediakan versi open source-nya dan yang versi gratisnya nah kebetulan saya lagi nyari-nyari alternatif gitu ya untuk tampilan template yang starter code saya jadi kursusan yang kemarin-kemarin itu pakai starter code dari Stisla yang lumayan oke tapi saya pengen refresh dan pengen nyari tampilan landing page yang baru kalau mau teman-teman lihat cari aja di Google Rafael Tailwind Admin Template nanti ketemu di gitnya gitnya ketemu saya sampai di sini di sini saya nemu ini ya nanti teman-teman bisa cari lihat di sini dan ada demonya ya lumayan oke gitu ya dan saya lumayan tertarik gitu nah sekarang kalau kita lihat dari live demonya ini ada kayak gini dan lumayan lengkap gitu ya mobilnya ada, dashboardnya ada, standar lah ya tapi lumayan harganya 69 dolar 69 dolar untuk semua yang lengkap gitu ya yang ada halaman-halamannya ini nah ini versi yang berbayar ini lengkap sampai semua halaman ada gitu ya tapi kalau yang versi gratis adanya cuma dashboard ini doang yang ini pertama ini tapi menurut saya ini cukup ya cukup karena nanti kalau kita garap itu biasanya cuma dipakai paling tabel gitu kan tabel sama form gitu biasalah ya kalau tugas mahasiswa masih itu-itu aja biasanya sementara yang lain itu hiasan yang bisa kita tambah-tambahin sendiri dan gak masalah gitu oke kita review aja gimana caranya ini ada dua versi jadi ada yang Laravel version dan ada yang Tailwind version jadi kalau kita coba dulu yang versi Tailwind-nya aja ya Tailwind dashboard template ini caranya gampang teman-teman tinggal copy URL repository-nya saya coba dulu oh ya ternyata saya sudah nge-clone jadi kita tinggal CD aja terus nanti disini teman-teman npm install karena dia pakai Tailwind dan dia butuh Node.js-nya terus nanti npm run dev untuk nge-check nah ketika saya sudah jalanin run dev nanti kelihatan nah ini adalah versi gratisnya ya jadi versi gratisnya cuma satu halaman ini aja analitik juga gak ada fintech juga gak ada no problem kita gak masalah dengan itu halaman-halaman lain juga gak ada yang penting kita dapet layout dan menunya segala macam tim itu sudah ada gitu ya nah ini versi yang gratis tapi kalau mau yang lengkap berbayar itu lumayan harganya sekitar 56 dolar atau berapa gitu ya kalau gak salah disini ini ya 69 dolar satu template ini dan itu lumayan juga ya buat mahasiswa tapi buat saya juga yang dosen juga lumayan gitu ya karena mahal tapi yang jelas ini kita sudah dapet ininya kalau di halaman depan ini sudah cukup menurut saya nah ini bisa dipakai ya teman-teman dan dia juga menyediakan template yang versi Laravel ya ternyata ini ada yang versi Laravel nih dia nyediain juga nah ini menarik ya tinggal kita copy sama tapi stacknya lumayan ini sih lumayan tinggi jadi stacknya sudah pakai jetstream kalau jetstream itu berarti sudah pakai livewire sudah pakai macam-macam gitu ya nah ini agak tinggi nih stacknya belum ada nih course-nya saya belum buat nih coba ya git clone ini oke mudah-mudahan cepat nah dapet ya sidi Laravel telwin nah biasa kita setup dulu composer install oh iya ini ada kayak begini intinya kalau errornya kayak begini ini adalah package-nya log ke versi ini sementara php kita itu versi 8.2.10 package-nya itu mintanya antara 71.8.2 ini sederhana aja teman-teman teman-teman lakukan composer update jadi dia bakal nge-update dependensinya dan mudah-mudahan lancar aman aja gitu ya karena setiap update dependensi biasanya ada yang deprecated atau apa tapi kita gak ngurus dulu karena ini cuma starter template aja kalau di production akan lebih baik kalau teman-teman pastikan dulu itu aman gitu ya biasanya kalau ada automated testnya automated testingnya ada cypress-nya yang bisa ngecek itu enak gitu ya nanti kalau mau belajar cypress ada course saya di udemy yang datang cypress untuk automated testing oke ini aman terus kita composer install udah npm install karena dia juga butuh apa namanya javascript-nya butuh tailwind terus abis gitu kita copy cp nv.example eh sorry nla cp env oh wait oh iya cp.env.example jadi .env kemudian kita modding bukan modding sih config jadi ini ada yang di config ya mysql database-nya ini harus di config dulu database-nya saya sudah punya database namanya Laravel terus saya punya username-nya development dan password-nya ini nah ini teman-teman silahkan disesuaikan sama punya teman-teman sendiri terus buat ngetes kita php artisan migrate refresh min min ini udah terus php artisan search ya kan key solve kita buka halamannya harusnya jalan oh ya kurang ini ada generate app key di klik aja refresh masih kurang lagi minta npm run dev ya ini kalau yang modern development tools itu banyak persyaratannya minta-mintanya aneh-aneh kita cari sini Laravel npm run dev kemudian tada ini udah nah ini baru kita bisa jalanin nah ini udah dapetnya kita jadi dia sudah pakai tailwind dan segala macemnya terus nanti kita bisa sign up disini kita sign up aja terus disini kita kasih emailnya passwordnya kasih ini ya kita sign up dan tada tada dapet nih tada dapet nih admin template nya yang ini sudah pakai Laravel nah ini kalau teman-teman butuh ya tinggal pakai ini dan ngelanjutin tapi syaratnya dia punya nya ini dia punya nya jet stream nah ini ini agak berbeda ya ada to factor out nya ada browser session nya ada macam-macam nah ini yang teman-teman perlu sadari dan terlalu hati-hati tapi no problem ini bisa kita pakai nah bener-bener ada waktu ya saya buat meng-convert starter code saya itu jadi ini karena lumayan butuh waktu tapi sekalian saya mau bikin series baru tentang Laravel eloquent tentang automated testing yang selanjutnya itu masih banyak lagi dan mudah-mudahan ada waktu lah tapi pada intinya teman-teman sekarang sudah punya alternatif selain pakai stisla yang memang enak banget sih stisla free gitu ya oh iya saya lupa ini sedikit tentang ininya ya lisensinya lisensinya gini sederhana aja kita bisa pakai untuk personal dan commercial project tapi kita nggak boleh republish redistribute atau resell template nya template nya tapi kalau kita gunakan ini untuk bikin sistem informasi atau apa kemudian kita jual sistem informasi nya itu nggak masalah tapi kalau kita jual template nya itu yang nggak boleh oke thank you udah nonton see you in the next videos jangan lupa join member join discord join whatsapp group juga dan teman-teman bisa tanya-tanya disana jangan lupa juga support saya dengan beli course Udemy saya dari link yang saya kasih di bawah oke thank you see you in the next videos